Saudara dianggap bisa memperjuangkan nasib para perempuan, sejumlah warga medan mendeklarasikan Puan Maharani menjadi calon presiden 2024 mendatang. Deklarasi yang digelar secara sederhana ini diharapkan bisa menaikkan elektabilitas Puan, sehingga namanya bisa masuk dalam bursa calon presiden dan diusung oleh sejumlah partai politik. Acara deklarasi yang digelar di kawasan pemukiman padat penduduk Komplek Asia Megamas Medan ini dilaksanakan secara sederhana. Deklarasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kenalan pengurus pusat relawan Puan Maharani Presiden, dan membagikan beras ke masyarakat sekitar. Menurut Ketua Umum Relawan Puan Maharani Presiden, Alian Napiah Siregar, sosok Puan sengaja dipilih menjadi calon presiden 2024 mendatang, karena selain merupakan putri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani selama ini juga mewakili sosok perempuan di pemerintahan. Salah satunya merupakan Ketua DPR RI, sehingga dianggap mampu menaikkan derajat para perempuan, serta memperdulikan nasib perempuan di Indonesia. Namun Alian yang juga merupakan kader PDI Perjuangan ini tetap mengikuti arahan Ketua Umum Partai Berlambang Banteng tersebut. Alian menambahkan, jika nantinya Megawati tidak menunjuk Puan menjadi Presiden 2024 mendatang, dirinya beserta relawan Puan Maharani Presiden akan siap mengikuti perintah dan mendukung calon presiden yang ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Memang seandainya Ibu Ketua Umum Megawati tidak menunjuk Putri Tercintanya menjadi Presiden, secara tidak langsung kami akan mengikuti apa perintah dari Ketua Umum Ibu Megawati. Karena saya selaku kader PDI Perjuangan juga akan selalu tunduk pada perintah, karena itu adalah kita komando partai. Maka Ibu Megawati sebagai pimpinan partai, kita selalu ikut dari komando yang ditunjuk. Presiden! Puan Maharani! Presiden! Puan Maharani! Presiden! Di sela-sela deklarasi, relawan Puan Maharani Presiden juga membagikan beras ke warga sekitar lokasi dan disambut baik warga sekitar. Dalam waktu dekat, relawan Puan Maharani Presiden juga akan mendeklarasikan diri di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan kota besar lainnya, agar elektabilitas Puan terus menanjak naik, sehingga kesempatan Puan diusung oleh partai politik semakin besar. Deddy Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara